Wah, itu diulur. Itu berita tentang ginjal akut yang mungkin dulu-dulu juga sempat dengar lah berapa waktu lalu atau mungkin sekarang lagi-lagi hangat-hangatnya sedih dibicarakan. Nah, jadi menurut Dinas Kesehatan Kota Jambi bahwa masih belum tahu juga penyebabnya apa. Nah, kita pantau terus lah beritanya. Semoga ketemu titik terang dalam berita ini. Oke lor, kita masuk berita selanjutnya. Ini ada perampokan nih. Berita kriminal perampokan tokek emas. Otak perampokan sadis dimerangin residivis kambuhan. Nah, jadi otak perampokan tokek emas yang kemarin itu pelakunya adalah bahwa residivis pernah tertangkap dengan kasus yang sama juga bisa jadi. Jadi, tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi mengungkap bahwa eksekutor utama perampokan tokek emas dimerangin beberapa waktu yang lalu adalah residivis kambuhan. Di mana pelaku pernah dipenjaro terkait pencurian dengan kekerasan. Nah, jadi pernah juga melakukan hal yang sama rupanya. Dengan kekerasan. Oke, mana beritanya? Kita tengok. Ini dia beritanya. Rahman Darmawan, 36 tahun. Warga Sumatera Selatan yang merupakan pelaku utama dalam perampokan dimerangin beberapa waktu lalu diketahui merupakan residivis kambuhan. Direktor Reserse Kriminal Umum Polda Jambi mengatakan pelaku Rahman Darmawan pernah dipenjara dengan kasus yang sama terkait pencurian dengan kekerasan pada tahun 2011 di wilayah hukum Polores Merangit. Namun seakan tak ada efek jerah, pelaku kembali lagi beraksi. Bahkan dalam perampokan kali ini membuat korbannya Agus Rizal yang baru pulang dari pasar meninggal dunia akibat didikam oleh pelaku. Bersama seorang pelaku joki motor yang lain atas nama Sidik Purnomo. Saat dilakukan penangkapan pula, pelaku sempat melakukan perlawanan hingga diberikan tindakan tegas dan terukur. Sehingga petugas kami tidak segan-segan memberikan tindakan tegas dan terukur kepada pelaku. Dan rata pelakunya itulah yang memang sekusikor. Dan yang bersangkutan adalah residivis. Tahun 2011 di Polres Merangit. Inisialnya R.D. Itu pelaku yang pertama. Yang dia lain, sekusik. Saat ini para pelaku sudah dijebloskan di penjara Rutan Mapoda, Jambi dan akan dijerat dengan fasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun kurungan penjara. Dimas Anjaya, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!